Intro Pada kemana nih para petigimu sholah Sekaligua hadir sholat disini Kabur semua Mengecewakan Takut sama om Jerry Kenapa takut? Gue ini pembawa tobat dan damai Shhh Jangan berisik Ada yang lagi husu Jangan-jangan tidur lagi dia Lagi memperbanyak istihbar Ada siren Masih terpukul sama kematian anaknya Pantesan Tungguin mampir kemu sholah Baguslah Jadi deket sama Tuhan Siren Kamu yang sabar ya Tawakal Semua laki-laki Dapet cobaan begitu Kamu lari ke tempat yang tepat ke rumah Allah soalantai kapan sih? sebentar lagi belum juga ajar aduh kenapa? kebelet pipis boleh gak sih kebeletnya sebentar? emang gak bisa disangka baik buruan sana ngapa ini Tantan? cepet-cepet kita nunggu di mushol aja deh om sekalian nunggu waktu sholat isa buruan nah maaf kirain orang lain mistah banget perilaku lo kayak serigala ngeliat rombokan kelinci nek sumpah demi Allah bukan begitu maksud saya kirain bangcik yang datang makanya saya girang bikin malu itu bujana lama kalilah mistah banget yaudah kalau lo gak percaya sama gue yaudah masya Allah papa kirain udah berangkat ke musholat astahfirullahaladzim istri gue yang mana? istri gue yang mana? mimpi apa barusan? ceritanya papa masuk ke surga amin terus papa masuk ke istana papa di dalamnya udah banyak banget bidadari semuanya mirip mama papa bingung papa panik papa tanya malaikat istri gue yang mana? istri gue yang mana? ngomong ke malaikat kok pake gue? gak sopan kan ceritanya papa panik panik campur kangen kenapa nyariin mama? kan udah enak di surga banyak bidadari sebagus-bagusnya bidadari gak ada yang bisa bakar ikan asin yang pas renyah kayak mama udah udah sana buruan ke musholat di surga nanti mama nyari-nyari papa gak? ya enggak lah kan papa selalu di samping mama kalau papa masih jelek kayak sekarang mama masih tetep juga nyimpan papa di samping mama kok mikir? ragu? apa cuma cinta sesaat? mama mesti gimana ya pak? iya tetep dong mencintai papa biarpun udah di surga iya deh kok iya deh keinginan mama gimana? mama bingung mesti gimana ya pak? kau ah mama pengen tetep mencintai papa tapi mama minder di samping papa gak usah ngegombal deh papa mau kemung sholat? udah masuk waktunya sholat tuh azan? eh siapa itu wudu apa tenggelam? azan? yang lain aja lah saya bisanya azan subuh sama aja tinggal nambahin dikit-dikit ben ben saya kan orang nista gak mau ah suruh jun nanti aja tapi pelan-pelan dok itu masing kusuh jod oh kirain lagi jikir gemel banget loh udah azan azan roi alhamdulillah Terima kasih, Bang. Roy, gue mesti di jalanan nih. Dari rumah bapaknya si Domino. Ini dari tadi gue tungguin angkot, kagak ada yang lewat. Jadi gue minta tolong melo, tolong gantiin gue jadi imam sholat ya. Walah, saya sedang di rumah ibu saya, Bang. Jauh. Coba ke Pak Ustadz, Bang. Iya, 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 iya. Saya mau ngimamin di musolat sebelah, Bang. Nggak enak, udah telat. Abang ngubungin pajar aja. Ya Allah. Enggak, enggak. Siapanya ngebentak. Saya kemaleman juga, Bang. Enggak dapet angkot. Dibit sih banyak. Cuma kalau enggak ada yang dibayarin, buat apa. Mandel taksi, enggak dateng-dateng. Terpaksa saya jalan sendirian nih. Ya, di sini juga rada serem sih. Saya bukannya takut sama begal ataupun hantu. Cuma saya ini kalau jalan sendirian suka ngelamun, Pak. Jadi bisa-bisa ntar nyasar ke hutan. Meriang badan awak, Bang. Terciprat air pun serasa terkena ribuan anak panah. Ampun ya Allah. Awak tak sanggup mengimami sholat di musholah. Mungkin Udin bisa, Bang. Iya, iya, iya. Tanda-tanda air zaman nih. Menyari imam sholat aja setengah mati. Assalamualaikum. Din, lo jangan banyak alasan. Buruan kemusholah. Itu orang-orang yang mau sholat isya berjamaah, enggak ada imamnya. Maaf, Bang. Saya lagi briefing di Mabes. Huntship seluruh Pantura udah pada ngumpul. Ya, Jakarta kan termasuk di garis pantai utara Pulau Jawa, Bang. Bukan, bukan. Suaranya aja kali mirip Asrul. Ya, terserah lo deh. Gue juga lagi kagak enak badan nih. Meriang di jalanan, kedinginan. Eh, coba lo tanyain si Asrul tuh. Itu obat gosok merek apa yang dia pakai buat bekam dulu ya? Asrul, obat gosok yang... Hah? Oke, oke, Bang. Saya segera meluncur ke musholah. Gak sabaran banget sih. Puas? Nyesel gue nerima telepon lu, Jek. Nyesel, nyesel. Huh, gila. Buruan sholat. Siapa imamnya, Kal? Loh, itu ada Om Jerry. Bacanya suka ketuker-tuker, Kal. Ketuker sama liriknya The Massive. Gak bisa diajak bercanda. Kamu aja, Gung. Bisa kan? Aduh, gimana ya? Saya takut dibilang pamer. Gak usah mengada-ngada deh. Pamer apaan? Pamer kebodohan. Astagfirullah. Dari sekian laki-laki gak bisa ada yang jadi imam sholat. Jurnady? Jangan, jangan, jangan. Kenapa lagi? Gak bisa dipercaya, Kak. Sholatnya saya ngadep kiblat. Pikirannya ada di warnet. Yaudah, Bu Jalal aja yang jadi imam kita. Kan udah haji. Perempuan gak boleh jadi imam sholatnya laki-laki, Pen. Oh. Salah apalagi, gue. Hei, kenapa harus ke Bu Jalal, sih? Mista banget otak lo. Sumpah demi Allah. Bukan begitu, maksud saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Elu tuh kayak Bani Israel. Ditinggal pergi nabinya bingung. Heboh. Kalau lagi ada nabinya, enggak nurut. Ngedebat mulu. Begini jadinya nih. Mau sholat jamaah, enggak ada imamnya? Gue mau jadi imam. Tapi lulupadet setuju gak? Setuju. Setuju. Tapi gue termasuk orang yang dibenci. Larangan dari Rasulullah, jangan menjadi imam di kalangan yang membencimu. Tidak ada yang membenci Pak Jalal. Enggak ada. Yang enggak kenal gue juga enggak ada yang benci. Apa bedanya? I love you, Pak Jalal. Cuman lo. I love you, Pak Jalal. Allah Akbar, Allah Akbar. Shadu'ala ilaha ilaullah. Shadu'ala Muhammad dan Rasulullah. Hayala sholat, hayala alfa'lah. Godkau'mati sholat, Godkau'mati sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha ilaullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akulah para pencari mulia. Udah di gantiin. Telponnya tadi mencurigakan. Marah-marah. Salah apa saya? Saya kan jarang salah. Pertanyaannya, umat ini bisa memproduksi pemimpin apa enggak? Mau tahu? Lihat bagaimana umat mempertahankan ibadahnya. Insya Allah akan ada generasi penerus yang lebih baik, Pak. Insya Allah. Tapi kita lagi hidup dengan dan bersama generasi yang sekarang. Ini juga masalah yang harus diatasi. Sekarang nyari imam sholat aja gagal. Bikin malu. Sabar, Pak. Ini mengkhawatirkan, Ma. Ngeri enggak? Lama-lama ada orang Islam yang cuma bisa baca sebatas sahadat, enggak bisa baca amalan-amalan lainnya. Jangan-jangan untuk jadi imam sholat kita harus bayar perekaat sekian. Na'uzubillah ahmin zalim. Jangan, Ah. Bisa begitu, Ma. Namanya juga lagi diazab. Maksud, Mama, jangan tinggi-tinggi suaranya. Sudah lama yang enggak bentak, Mama. Kalau mau cari istri yang bisa dibentak-bentak, cari aja di luar sana. Ya Allah, ya Robi. Selalu aja ada masalah sampingan. Mama, maafkan Arjunamu ini. Mama. Mestinya sih lagi tidur siang. Besok sajalah balik lagi. Rai, Rai, Rai. Lu jadi bos gimana sih? Lah itu dia, Pak Ustadz. Saya mesti gimana lagi? Emang lu sama sekali enggak pernah periksa? Setiap hari, Pak Ustadz. Selalu saya periksa. Tanya aja sama anak-anak. Masa bisa kecolongan gini? Sama saling enggak ada yang layak? Gila. Lah, sejauh ini cukup layak, Pak Ustadz. Saya enggak tahu kalau perkembangannya jadi begini. Lu tahu kan? Setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban tentang apa-apa yang dipimpinnya. Kita ini para pemimpin. Di rumah, di tempat kerja, termasuk lu. Iya, Pak Ustadz. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Harus diusahakan. Mau jadi apa? Coba kalau begini terus. Betul, Pak Ustadz. Biasanya, ya enggak begitu bagus dipisahin. Terus, buat campuran pakan ternak. Pakan ternak? Lu ngomong apa sih? Daun sikong di kebun saya, kan? Astagfirullahalazim. Pak Ustadz, ngomong apa sih? Dari sekian banyak anak buah lu, enggak ada yang bisa ngimamin sholat. Padahal semuanya muslim. Ini harusnya jadi perhatian buat lu. Siap, Pak Ustadz? Orang lagi emosi panjang lebar. Malah larinya ke daun sikong. Bikin orang naik darah aja. Pak Ustadz ngomong sama saya. Enggak. Gue lagi ngobrol sama malaikat. Ayo kebun. Dari mana bisa kepikiran daun sikong? Mbak, Mbak. Maksudnya apa itu? Ponder-mander kayak orang memasang santet. Azam mau kemari, Bung. Terus, saya harus bilang, Wow, gitu. Emangnya baru denger ya? Kalau ada orang dari sana mau ke sini. Informasi yang gak penting kok dibawa ke sini? Kalau malaikat Israel yang mau datang, bolehlah sampian bangunin saya. Azam mau meng-crosscheck keuangan RW dan kegiatan RW. Bisa malu kita, Pak. Sampian tahu, apa yang terjadi semalam di musyolat waktu mau sholat isa. Ya, pasti gak tahu lah. Sampian pasti tidurnya nyak dan tenggelam dalam mimpi burukmu. Emang ada apa di musyolat? Nanti Sampian tahu sendiri. Sekarang sekedar berduit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gila, susah banget ketemu sama dua pejabat ini. Ini ngindarin saya ya? Oh, enggak, Mas. Masa kayak buronan aja mengindar? Yos, Pak Yos. Itu Mas Azam ya? Iya, Pak. Saya sendiri. Tunggu sebentar ya, Mas. Saya sedang nelfon. Iya, Pak. Santai aja. Nyeri apa? Handphone? Gak bisa. Gak perlu ada Sadiwar lagi. Papa harus hadapin Mas Azam apa adanya. Jangan kayak pengecut gitu. Buku keuangan Papa dilantakan, Ma. Harus dirapikan dulu. Udahlah, gak perlu ada rekayasa. Kalau memang harus ada yang Papa bayar atau ganti rugi, ya bayar. Oke. Siapa takut? Papa malu, Pak. Malu, Papa. Malu. Astagfirullah. Oh, nasib. Ada apa, Bu? Tadi malam, sholat isa bujamah tertunda hampir setengah jam hanya karena tidak ada imamnya. Lupa. Gila gak tuh? Memangnya kampung kincir hanya bisa memproduksi masalah. Tidak bisa memproduksi imam-imam atau pemimpin yang mumpuni. Bisa-bisa kita sulit mencari imam sholat. Kan ada si... Gaya! Gila gak tuh? Gila. Masa gak ada yang bisa sama sekali mengimami sholat sih, Pak? Masa harus selalu yang biasanya? Bang Jack, Ustadz Ferry, saya, Pak Jalal, Asrul, Udin, Roy. Masa gak bisa yang lain? Ya itulah. Cik. Gila, kan? Mas Azam, kalau saya fasih beragama, saya akan ajarin kaum lelaki satu kampung ini agar bisa menjadi imam. Ini lebih penting daripada urusan yang lain. Kembali kepada... Saya sebagai pemimpin yang harus bertanggung jawab terhadap apa yang saya pimpin. Ini harus diusut tuntas. Apa kita berdua layak memeriksa kekualitas keagamaan warga? Yang saya bisa cuma ini. Ini tanggung jawab saya sebagai pemimpin umat. Halifah. Mas Azam, saya tinggal dulu ya. Lu terus, ayah? Ada istri saya di rumah kok. Mah, file-file keuangan yang ada di Atselmari kasihkan Mas Azam semua. Yang mana? Enggak, 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 enggak. Enggak, enggak usah, enggak usah. Pak, 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 saya tidak bisa membiarkan Pak RW dan Pak RT sendiri dalam masalah ini. Saya ikut. Mas Roy, ini ada beberapa pake kurangan pembayaran kok belum ditagih kita udah gak butuh duit atau gimana oh yang ini memang gak kita tagih mbak karena sudah terlalu lama gak usah so pintar ngukur deh mas hutang kita di dunia aja masih bakal ditagih sama Allah di akhirat nanti gak ada istilah terlalu lama tagih iya mbak besok saya sekarang besok belum tentu orangnya megang duit repot lagi kita terus ini kenapa belum ditagih apa perlu ditagih mbak waktu itu kan pesanan ke banknya buat menghormati bayinya mas ajam yang meninggal kalau kita mau jual belas kasihan jangan pasang jack floris ini udah bayar kan udah tiga bulan lebih nih gak enak ganjel di buku aku bayar aku bayar yudah sini kamu beraninya nagihnya cuma sama aku ya kamu bisa buktikan gak ke pemimpinan kamu ke orang lain aku memanfaatkan kedekatan aku sama kamu untuk menagih lebih enak kan gak perlu pakai otot atau tagihan surat resmi segala macem kamu bisa gak setegas ini dalam menagih ke orang lain enggak tahu yang jelas aku gak nyari yang susah dan berharap kemudahan kamu pemimpin yang menghindari tantangan eh mas emang kita mau bilang hebat supir yang sengaja jalan di jalan berbatuan padahal di sampingnya ada jalan mulus beraspal udah gak usah bayar kembali aneh buat kamu cuma segini kamu sanggup ngasih tip mantap di ulu hati terus apa yang mesti gue lihat lu lagi nyari suami yang bisa jadi imam dalam hidup lu kan dan kaya disini emang ada menurut pengalaman gue sih gak ada sampai gue harus tak sama laki gue sekarang soal kaya miskin susah senang itu udah jalan hidup lu sendiri-sendiri terus gue mesti ngapain disini lihat para lelaki yang lagi pada sholat disini gue gak mau orang sini ini hanya sekedar barang contoh nanti lu praktekin di tempat lain ya telat kasih taunya lu lihat jangan lihat casingnya lihat gerakannya kalem sholatnya kurang bersemangat kurang bersemangat abis di cas baterainya serba cepat gerabak gerubuk yang penting action masalah belakangan seru juga tuh lu suka mah yang begitu kok bisa sih selera lu aneh soal selera sama aja lu nanya kenapa gue doain pedes dan lu enggak gimana dong ngejelasinnya lu pengen nyari yang baikan buat jadi imam lu ya iyalah gue mungkin harus ketemu sama orang yang gak sempurna sholatnya terus Allah bikin gue jatuh cinta sama dia terus Allah perbaiki sholat orang itu kalau gitu gimana dong tau begini ngapain gue capek-capek ngajak lu ngeliat orang sholat buat kepentingan lu sendiri mega iya makasih mbak tapi lu mengecewakan mega kalaupun lu punya pendapat sendiri silahkan tapi jangan potong usaha orang dong iya paham san tapi main patahin begitu aja gak nafsu lagi gue ngomongin sama ngejelasin tentang teori gue dengerin dulu gue gak nolak jatuh cinta sama siapa aja termasuk yang sholat ini gak sempurna ngerti kan posisi gue hoi ya silahkan hidup-hidup lu kita mah orang luar udah deh gaya lu jangan sok imut gitu dengerin orang yang memperbaiki sholatnya bukannya itu sama aja memperbaiki hidupnya artinya orang itu dibiarkan Allah menjadi baik dan diberi kekuatan menjadi baik kali aja bisa jadi imam yang terbaik buat gue gue orang yang positif kan iya kan iya kan jangan bentak-bentak kenapa sih kaget tau gue juga kaget pulang ah dan diberi kekuatan Siapa nih? Halo? Jadi orang Islam itu Mbok Ia bersemangat Terima telpon itu Assalamualaikum Kaget? Astaghfirullah Sholat yang mantep Jangan letoy Biar hidupmu bersemangat Yang lihat pun ikut bersemangat Ini siapa sih nih? Eh dapat nomor aku dari mana? Ah aku gak penting untuk diketahui Siapa sih? Dialeknya ke orangku loh nih Bodoh kok dipelihara Jadi lelaki itu yang bersemangat Siapa tahu suatu saat nanti Kamu harus jadi imamku Halo? Halo? Siapa ya? Dia tahu nomor gue lagi Demen banget dia ngodain gue Aduh kok gue jadi ngeblank begini ya Tapi kalau suaranya Kayaknya gak asing tuh Masa gue gak inget sama sekali? Sampai jumpa di video selanjutnya Aku kayak akaryawannya Mas Azam Tapi makin lama kok Seperti setengah dihewa Kak Rangga? Emir mbak Iya Kak Emir maksudnya Lagi ngapain Kak Emir? Lagi ngiketin kardus Barusan jatuh Mari mbak Loh mau kemana lagi Kak Emir? Saya mau kemu sholat Kebetulan belum sholat Abis itu ke tempat Azam Oh lambok bareng tuh Loli jangan ditinggal Kak Emir Loli juga belum sholat Kita berjamaah bareng ya Eh nih Loli udah siap untuk diimamin Loh bukannya mbak darimu sholat? Iya Tapi tadi Loli mau sholat Imamnya gak ada Ya gak jadi deh Kok gitu? Terus kalau imamnya gak ada seharian Gak sholat dong? Makanya imam itu harus lebih perhatian Terhadap makmum dan color makmumnya Takutnya ada yang ketinggalan Kalau gitu Saya kemu sholat dulu ya mbak Iya Loli nanti nyusul Jangan tinggalkan Loli ya Kak Emir Selamat pagi mbak Selamat pagi ya Terlalu dekat Takut gak kedengeran bacaan imamku Ini sholat asar mbak Makmum cuma dengar suara takbir Mundur lagi mbak Kenapa imam mesti menjauh dari makmum? Seorang pemimpin Gak selayaknya berdekatan dengan fitnah Termasuk dengan wanita Dan terutama dalam sholat berjamaah Mundur lagi Allahuakbar Untuk apa kalau jauh-jauh? Lagian aku tadi udah sholat kok Aku mau cari imam yang lain aja Yang baru belajar jadi imam Mungkin akan lebih pas buat aku Bang Masih sakit bang? Sikit dek Adek mau berangkat sekarang? Bagaimana Mira tega mau pergi kalau abang masih begini? Tak apa-apa Adek pergilah Pergilah Adek kan harus ngajikan Merah ikut pengajian yang besok aja Makan lah bang Baik tidak bang dek Tak bisa dipaksa Ada berangkat sama siapa? Mira Ditungguin malah ngobrol sama laki-laki Ada janjian sama si Udin ya? Apaan sih bang? Mira Udah tungguin lo di depan sama ibu-ibu Gak jadi berangkat bang Masih ada yang sakit disini Sakit Masih belum sebu juga Innalilahi Gak mau makan dianya bang Tuh kan bang Susah disuruh makan Kalau lo sakit Gimana bisa bekerja? Kalau lo gak bekerja Gimana nafkahin keluarga lo? Kalau lo gak nafkahin keluarga lo Lo yang dimurkai Allah Pemimpin macam apa yang selalu dimurkai Allah Cuma bikin sial umat Lo tau gak? Tadi Pak Jalal nyuruh gue nyari bibit tanaman buat lahan kosongnya Sekalian ditanemin Harusnya gue jalan sama lo Ya kau pergi sendiri aja lah Din Aja yang lain Masih gak ngerti juga Artinya gue harus berbagi dengan orang-orang yang bukan sahabat gue Masih gak paham juga lo Bang Udin jangan bentak-bentak dong Bang Asrul beneran sakit Harus ada yang bentak-bentak Mir Kalau lo gak berani biar gue yang bentak Hanya makan Udah bang Udin ngapain sih marah-marah Udahlah Makan, makan Iya Din Iya Din Iya Din Tolongin kedawat Tolong kedawat nih Manjak Manjak Eh, ayo 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 tersol di situ He, apa sih, di situ Apa sih, aduh Awak tahu orang sakit adalah harus gimana? Eh Awak juga tahu Semua orang itu harusProduk Ayoo Ahど, ayoo Sudah bang, udahlah udah cukup cukup ah biar deh biar 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 abang tempeleng dia eh sampai kepalanya itu lembek eh biar dia tahu awak itu hanya ingin dimanja bukan dibentak-bentak macam itu oh ya 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 apa malu ma malu papa malu astagfirullah oh ada apa Bum tadi malam sholat isa bujamah tertunda hampir setengah jam hanya karena tidak ada imamnya lupa gila gak tuh memangnya kampung kincir hanya bisa memproduksi masalah tidak bisa memproduksi imam-imam atau pemimpin yang mumpuni bisa-bisanya kita sulit mencari imam sholat kan ada si gaya gila gak tuh gila gak masa gak ada yang bisa sama sekali mengimami sholat sih pak masa harus selalu yang biasanya Bang Jack, Ustadz Ferry, saya, Pak Jalal, Asrul, Udin, Roy masa gak bisa yang lain ya itulah silahkan mas azam kalau saya fasih beragama saya akan ajarin kaum lelaki satu kampung ini agar bisa menjadi imam ini lebih penting daripada urusan yang lain kembali kepada saya sebagai pemimpin yang harus bertanggung jawab terhadap apa yang saya pimpin ini harus diusut tuntas apa kita berdua layak memeriksa kekualitas keagamaan warga yang saya bisa cuma ini ini tanggung jawab saya sebagai pemimpin umat halifah mas azam saya tinggal dulu ya lu terus aja ada istri saya di rumah kok mah file-file keuangan yang ada di atas semari kasihkan mas azam semua yang mana? gak 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 usah gak usah gak usah pak 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 nanti saya tidak bisa membiarkan pak RW dan pak RT sendiri dalam masalah ini saya ikut mas roy ini ada beberapa kekurangan pembayaran kan kok belum ditagih kita udah gak butuh duit atau gimana oh yang ini memang gak kita tagih mbak karena sudah terlalu lama gak usah so pintar ngukur deh mas hutang kita di dunia aja masih bakal ditagih sama Allah di akhirat nanti gak ada istilah terlalu lama tagih iya mbak besok saya sekarang besok belum tentu orangnya megang duit repot lagi kita terus ini kenapa belum ditagih? apa perlu ditagih mbak? waktu itu kan pesanan ke banknya buat menghormati bayinya mas azam yang meninggal kalau kita mau jual belas kasihan jangan pasang jack florist ini udah bayar kan? hmm udah 3 bulan lebih nih gak enak ganjel di buku aku bayar yaudah sini kamu beraninya nagihnya cuma sama aku ya? kamu bisa buktikan gak ke pemimpinan kamu ke orang lain? aku memanfaatkan kedekatan aku sama kamu untuk menagih lebih enak kan? gak perlu pakai otot atau tagihan surat resmi segala macem kamu bisa gak setegas ini dalam menagih ke orang lain? gak tau yang jelas aku gak nyari yang susah dan berharap kemudahan kamu pemimpin yang menghindari tantangan eh mas emang kita mau bilang hebat supir yang sengaja jalan di jalan berbatuan padahal di sampingnya ada jalan mulus beraspal udah gak usah bayar bayar? kembaliannya buat kamu cuma segini kamu sanggup ngasih tip hah? mantap di ulu hati terus apa yang mesti gue liat? lu lagi nyari suami yang bisa jadi imam dalam hidup lu kan? dan kaya disini emang ada menurut pengalaman gua sih gak ada sampe gua harus tak sama laki gua sekarang soal kaya miskin susah senang itu udah jalan hidup lu sendiri-sendiri terus gua mesti ngapain disini? liat para lelaki yang lagi pada sholat disini gua gak mau orang sini ini hanya sekedar barang contoh nanti lu praktekin di tempat lain yah, telat gak sih taunya? lu liat jangan liat casingnya liat gerakannya kalem sholatnya kurang bersemangat abis di cas baterenya serba cepat gerabak gerubuk yang penting action masalah belakangan seru juga tuh lu suka sama yang begitu? kok bisa sih? selera lu aneh soal selera sama aja lu nanya kenapa gue doyan pedes dan lu enggak gimana dong ngejelasinnya lu pengen nyari yang baikan buat jadi imam lu? ya iyalah gua mungkin harus ketemu sama orang yang gak sempurna sholatnya terus Allah bikin gua jatuh cinta sama dia terus Allah perbaiki sholat tanang itu kalau gitu gimana dong? akulah para pencarimu yang tau begini ngapain gua capek-capek ngajak lu ngeliat orang sholat? buat kepentingan lu sendiri mega iya makasih mbak tapi lu mengecewakan mega kalaupun lu punya pendapat sendiri silahkan tapi jangan potong usaha orang dong iya paham sang tapi men patahin begitu aja gak nafsu lagi gua ngomongin sama ngejelasin tentang teori gue dengerin dulu gua gak nolak jatuh cinta sama siapa aja termasuk yang sholatnya gak sempurna ngerti kan posisi gue? hoi ya silahkan hidup-hidup lu kita mah orang luar udah deh gaya lu jangan sok imut gitu dengerin orang yang memperbaiki sholatnya bukannya itu sama aja memperbaiki hidupnya artinya orang itu dibiarkan Allah menjadi baik dan diberi kekuatan menjadi baik kali aja bisa jadi imam yang terbaik buat gue gua orang yang positif kan? iya kan? iya kan? jangan bentak-bentak kenapa sih? kaget tau gua juga kaget tolong ah liat pra dirimu jahen jahen ay ng siapa nih halo halo jadi orang islami itu mbok iya bersemangat terima telepon itu assalamualaikum kaget astaghfirullah sholat yang mantep jangan letoy biar hidupmu bersemangat yang lihat pun ikut bersemangat ini siapa sih nih eh dapat nomor aku dari mana ah aku gak penting untuk diketahui siapa sih dialaknya ke orangku loh nih bodoh kok dipelihara jadi lelaki itu yang bersemangat siapa tahu suatu saat nanti kamu harus jadi imamku halo 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 siapa ya dia tahu nomor gua lagi demen banget dia ngodain gua aduh kok gue jadi ngeblank begini ya tapi kalau suaranya kayaknya gak asing tuh masa gua gak inget sama sekali selamat menikmati selamat menikmati itu kayak akaryawannya mas azam tapi makin lama kok seperti setengah dewa Kak Rangga Emir mbak iya Kak Emir maksudnya lagi ngapain Kak Emir lagi ngiketin kardus barusan jatuh mari mbak loh mau kemana lagi Kak Emir saya mau kemu sholat kebetulan belum sholat abis itu ke tempat azam oh lambok bareng toh Loli jangan ditinggal Kak Emir Loli juga belum sholat kita berjamaah bareng ya eh nih Loli udah siap untuk diimamin loh bukannya mbak darimu sholat iya tapi tadi Loli mau sholat imamnya gak ada ya gak jadi deh kok gitu terus kalau imamnya gak ada seharian gak sholat dong eh eh makanya imam itu harus lebih perhatian terhadap makmum dan sholat makmumnya takutnya ada yang ketinggalan kalau gitu saya kemu sholat dulu ya mbak iya Loli nanti nyusul jangan tinggalin Loli ya Kak Emir I R O biasa Oke 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 terima kasih iya Sampai jumpa untuk kembali Tersambal Jangan lupa untuk kembali Terima kasih. Terima kasih.